Intro Jumpa lagi dengan saya, Lucy Wahyudi Saya punya daun monstera, daun monstera ini yang sudah saya gunting menjadi bentuk segi empat Karena saya mengikuti bentuk wadah saya, wadah saya yang bentuknya segi empat ini Daun monstera ini saya akan pakai dua pelai, satu lebih kecil, satu lebih besar Dan saya akan memakainya yang satu bagian yang kena matahari kita sebut bagian yoke Lalu yang bagian belakang kita sebut bagian in, bagian bayangan Jadi kelihatan nanti ada dua surface yang berbeda Kita pakai yang pendek, ini sudah saya kasih kawal ya Saya tekuk, yang pendek saya mau taruh di depan Lalu yang belakang ini juga saya kasih kawal saya tekuk juga Cara tekuknya itu, sebelum ditepuk kita harus pencet dulu pakai tang ini supaya dia empuk Kalau dia sudah empuk, mudah tekuknya dan dia tidak patah Kalau dia masih kaku, masih keras, itu bisa patah kadang-kadang ya Nah, jadi dia bentuknya sudah enak Lalu saya akan taruh di sini Dia akan satu arahnya ke depan, satu arahnya ke belakang Jadi dia ada jarahnya ya Lalu saya akan pakai bunga krisan Ya, seperti biasa bunga krisannya itu Saya senang dia smile sama kita ya Dia smile sama kita, yang lebih panjang saya taruh di depan Supaya dia juga ada jaraknya Cara tancapannya itu sebetulnya terserah masing-masing kebiasaan ya Ada yang suka tancap bunganya dulu, daunnya belakangan, boleh-boleh aja Karena ini kan raka yang suka Jadi bagaimana kebiasaan seseorang itu tidak sama Kalau saya, saya juga suka pasang yang seolah-olah ini, tancapan pertama ini seolah-olah seperti rangkanya ya Dan saya juga akan tancap sekarang, saya ada samping yang bentuknya siku begini Saya akan membuat siluet segi empat Saya ada dua, kita lihat yang mana Oh benar, yang panjang kita taruh di belakang Ya, lalu yang pendek agak di depan Ya, seperti ini Ya, jadi mengikuti siluet daripada bentuk segi empat Jadi bentuk segi empatnya lebih diperjelas Lalu saya akan kasih bunga aksennya Di sini bunga bawang ya Bunga bawangnya pendek aja Jumpet-jumpet sedikit Dan yang lebih panjang Saya taruh agak di depan Oke Dia juga tetap bersusun ya Yang paling depan, mundur, mundur, sampai mundur Jadi dia akan kelihatan tiga dimensi hidup Setelah itu saya akan kasih pengisinya Mengisinya atau biasanya kita sebutnya itu asirai Jadi dia penyunting ya Supaya dia lebih manis Merangkai jitir rangkaian juka itu Tidak ada salahnya Jadi tergantung daripada kebiasaan masing-masing Bagaimana enaknya aja Tetapi yang paling penting Hasil akhirnya harus tentu bagus Tanda daunnya di sini bolong-bolong Saya akan taruh di belakangnya Juga sedikit kuning-kuning Supaya dia kelihatan nanti Sama-sama ada bayangan kuning di sana Ya Jadi kita kasih lagi Bukan pisarnya Di belakang, di dalam Nah Karena ini foamnya agak besar Kita boleh kasih di sini, di belakang Tapi pendek aja supaya tidak terlalu tampak dari depan Ya Ya Langkaian yang sudah selesai Langka yang juka anti-curel Dengan bentuk segi empat Segi empatnya ini Kita ambil siluatnya dari wadahnya Bentuknya itu di dalam warna yang juka itu bisa macam-macam Ada bentuk segitiga Ada bentuk bulat Ada bentuk segi empat Jadi bagaimana kita lihat Imajinasi kita Kreativitas kita Kita mau bikin apa Biasanya itu datang dari Yang paling mudah itu dari wadahnya Karena wadahnya itu segi empat Lalu kebetulan daun monsterannya ini besar Bisa kita potok Menjadi bentuk segi empat Ya Di sini Langkahnya ini Ini saya pasang Untuk mempertegas saja Supaya juga dia ada Sesuatu Ada garisnya Ya Jadi dia lebih Hidup Gitu ya Tadi kita sudah merangkai pakai monsteran Yang saya bentuk segi empat Sekarang saya mau coba Dengan bahan yang sama Bunga yang sama Tapi bentuknya berbeda Coba kita lihat Monsteranya ini sekarang Saya potong separoh Saya potong separoh Ini saya bentuk lagi Agak bulat Lalu saya kasih kawat di sini Ya Nanti akan saya bentuk Saya pakai dua juga Satu separoh juga Tapi ini Warnanya monstera ini Sudah agak kekuning-kuningan Ya Tapi saya lihat tetap cantik Ayo kita coba Ayo kita coba Bentuknya ini Karena monstera kan sudah tertekuk secara Naturalnya memang sudah begini Jadi di sini saya kasih kawat Nanti saya akan tepuk Begini Di sini kita tepuk Ini kita Gepengin dulu Kita tekan pakai tang Supaya dia empuk Lalu kita tepuk seperti ini Nah Karena ini kan yang masuk Kedalam Formnya Ini karena dia pendek Kita tidak bisa terlalu panjang Jadi saya kita tepuk di sini Kita tancap di sini Nah Ya Oke Lalu satu lagi Saya mau taruhnya di belakang Di belakang Jadi saya tepuk di sini Ini kita tekan lagi Ini sudah ada kawat Kita tekan lagi Tentu sudah harus pasang kawat ya Kalau tidak Pak Ini kita tepuk begini Nanti ini Yang masuk ke sini Nah Ini dia pendek sekali ya Uangnya sudah jadi Seperti biasa Ada jarak tetap Ya Sekarang kita coba Kasih bunganya Kita bentuk dulu posisinya Udah enak Baru kita kasih bunganya Ya Bunganya sama Seperti tadi Saya pakai gompi Krisan Yang pendek juga di belakang Ya Saya agak konsisten ya Supaya teman-teman Bisa mengikutinya Susunan tancap Susunan tancapnya itu Kalau teman-teman perhatikan itu Saya selalu konsisten Kalau memang mati Kita sudah mahir Tentu akan berbeda ya Ya Jadi Kalau kita lihat dari samping Seperti ini Seperti biasa Kita kasih Aksen Jadi memang Konsisten banget Supaya kita hafal Jadi teman-teman Yang tidak ikut kelas saya Bisa gampang ikutinya Ya Pedek juga Tapi beda Panjangnya dengan yang ini Boleh sedikit Lebih panjang Oke Sudah Kasih apa lagi Seperti biasa Kita kasih Asirainya Asirainya di sini juga sama Dengan krisan Krisannya bagus nih Kasih agak sedikit panjang 6 jam Iya Lalu Setelah itu Kasih yang lebih Pendek Tetap senang Sama kita ya Jadi dia mengarah Melihat kita Tersenyum dengan kita ya Sudah jadi Gampang ya Saya kasih tata sedikit lagi Di belakangnya Di sini Supaya Ada ngintip-ngintipnya tuh Ada bunga di situ Gak kosong Tapi pedek aja Oke Jadi dari sampingnya itu Gak kosong Ada bunga juga Ya Perangannya udah jadi Tapi kayaknya Pergerangannya tuh Menurut saya kurang Luas Kurang greget gitu ya Coba kita pakai ini Fustoy ini Kita pakai Kita tarik garis Supaya dia lebih Ada pergerakannya Kita harus potong Kira-kira segini Makin panjang Makin susah Ini Fustoynya ini Soalnya yang tidak berongga Yang padat Aha Bisa nih Iya Iya Sedapat mungkin Harus liwat dari Tekukan yang kita mau Tentunya ya Kalau tidak dia patah Sudah Sudah mulai Kita mau tekuk di sini Kawannya sampai di sini kan Oke Kita ukur lagi Oke Tekuk di sini Yes Lalu kita taruh di sini Dia mempertegas garis Horizontal Saya kira pakai satu aja ya Atau pakai dua Coba kita lihat Kita taruh di kawat Ini kebetulan pakai kawat Ini kebetulan pakai kawatnya yang Jepang punya ya Yang tidak ada Tidak ada Floral tape nya Jadi lebih mudah Masuknya Kalau ada floral tape Lebih susah Kita ukur dulu Kita mau taruh di sini Iya Segini Lalu kita taruh di sini Sudah jadilah Kayaknya Yang tadi pertama Bentuk segi empat Lalu ini bentuk apa ya Oval Bulat Oval Oval Karena mengikuti Daripada si Wadahnya Jadi Giuka Unusural Bentuk Oval Atau Sterna lingkaran Bisa kita sebut juga Lalu ini Siluetnya Siluet Horizontal Ya Jadi Bisa kita gabung Unusural Siluet Horizontal Panjang Begini Ya Dari sini Contoh Kita bisa bikin Dari materi yang sama Bentuknya bisa berbeda Kesannya juga bisa berbeda Jadi tergantung selera kita Kita sukanya yang mana Ya Terima kasih Sampai jumpa Jangan lupa share, like, dan Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Khi Sampai jumpa Sampai